Warga RT01 Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bungkulu berinisiatif mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, warga setempat yang terdampak banjir. Pada dapur umum ini, warga secara swedaya mengumpulkan sumbangan untuk membeli kebutuhan seperti beras, mie instan, dan telur, yang kemudian dimasak secara berkotong royong, dan dibagikan kepada warga yang terdampak banjir. Diakui warga, sebelumnya mereka telah mengajukan bantuan kepada pemerintah untuk dapat mendirikan dapur umum bagi warga yang terdampak. Namun permintaan itu belum direspon oleh pemerintah. Karena kebutuhan yang mendesak, warga akhirnya secara swedaya mendirikan dapur umum yang berada persis di pinggir jalan Kelurahan Tanjung Agung. Bantuan pemerintah dari pemerintah belum ada. Dari pemerintah kota, pemerintah provinsi belum ada sama sekali. Ini dapur umum ini ke Rios Ambo lah minimal, swedaya masyarakat lah. Nah, jadi daripada kami nunggu-nunggu lama, kita masih juga udah makan juga. Jadi kami antisipasi bikin dapur umum sendiri. Wilayah Kelurahan Tanjung Agung merupakan salah satu lokasi langganan banjir akibat meluapnya sungai air Bengkulu.